Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Yusna, hari ini kita akan membaca buku dengan judul Tangan Putra Kena Air Panas, buku ini dituliskan oleh Nelvi Sofrina, ilustrator Nelvi Sofrina diterbitkan oleh pelangi Indonesia, yuk kita mulai Hari yang cerah, Lana dan teman-teman akan piknik di taman Lana membawa makanan, sementara Bima membawa minuman Kesha membawa buku-buku bacaan, Putra membawa tikar Coba kalau setiap hari kita bisa piknik seperti ini ya, pasti asyik Ucap Putra, dia membuka sebuah buku yang dibawa Kesha Ssst, dengar, suara burung-burung itu madu sekali, kata Kesha gilang Kita makan bekalnya sekarang yuk Ajak Bima yang hobi makan, Bima membuka keranyang bekal Aku tebang jusnya ya, sahut Lana Aku yang menuang teh ya, ayo siapa yang mau teh? Tanya Putra Dia menaruh buku kemudian mengambil termos berisi teh panas Aku mau teh dong Putra Kesha mendekati Putra Tiba-tiba tangan Kesha tak sengaja menyenggol tangan Putra yang sedang menuang teh panas Aduh Teriak Putra kesakitan Tangannya tersiram teh panas Lana dan teman-teman terkejut Putra buru-buru meletakkan termos Dia mengipas-ngipas tangan kanannya dengan tangan kirinya Maafkan aku Putra Aku gak sengaja Ujar Kesha takut-takut Tanganmu harus disiram air supaya tidak melepuh Putra Jelas Lana Ayo kita kekeran air itu Lana ingat perkataan ayah Kalau tubuh kita terkena air panas Atau minyak panas Kita harus menyiramnya dengan air selama 30 menit Kenapa tidak diolesi pasta gigi saja? Biar cepat sembuh Ujar Bima Sebaiknya jangan Luka bakar bisa infeksi kalau diolesi pasta gigi Jelas Lana Bima menganggu-nganggu Ayo minum dulu Putra Kesha mengambil air minum dari Bima Dan hendak memberikannya kepada Putra Dia merasa bersalah sudah membuat tangan Putra tersiram teh panas Sudah Aku kira sudah cukup Sepertinya tanganmu tidak melepuh Lana memperhatikan tangan Putra Bima dan Kesha ikut lega Mereka pun beristirahat Sekali lagi aku minta maaf Putra Kesha masih tampak merasa bersalah Sudahlah Tidak apa-apa Kamu kan tidak sengaja Kesha Kata Putra berusaha tersenyum Sebaiknya Sekarang kita pulang Biar tanganmu diperiksa ayahku dulu Saran Lana Untung ada Lana Terima kasih ya Lana Putra melihat tangan kanannya yang merahnya sudah berkurang Sama-sama Kata Lana tersenyum Yang penting Sekarang kita sudah tahu Apa yang harus kita lakukan Jika tubuh kita terkena air panas Atau minyak panas Terima kasih juga Bima dan Kesha Kalian sudah ikut membantu merawat tanganku Kata Putra lagi Sama-sama Jawab Bima dan Kesha serempak Terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan buku berjudul Tangan Putra kena air panas Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya Jika Jika Terima kasih.